Oke, selamat pagi atau menjelang siang, Bapak-Ibu semua, teman-teman. Terima kasih banyak Mas Rito sudah mengundang saya ke sini dan terima kasih buat yang sudah hadir. Jadi mungkin kalau dari aku akan sedikit sharing tentang mungkin lebih ke pengalaman pribadi ya selama berkuliah di Belanda 2 tahun. Jadi pertama-tama mungkin tadi sudah disebutkan, aku kuliah di Enoven University of Technology atau lebih sering disingkat TUE dan mengambil Innovation Management. Jadi ini sekilas gambar dari TUE, jadi TUE itu adalah salah satu universitas teknologi di Belanda. Kalau nggak salah itu total ada empat selain di Delft, TUE, dan satu lagi, aku lupa mungkin ada di slide berikutnya. Jadi pertama, kenapa sih aku waktu itu memilih untuk kuliah di Enoven? Jadi jargon yang selalu dikeluarkan oleh Enoven adalah, yaitu Enoven itu adalah kotanya inovasi. Mungkin Bapak, Ibu di sini mengetahui produk Lampu Bohlan Philips yang sudah cukup terkenal. Jadi Philips itu yang pertama kali yang menemukan dan membesarkannya itu di kota Enoven. Jadi awalnya kota Enoven itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, cukup seperti kota biasa, kosong, tapi semenjak ada Philips ini, kota ini menjadi berkembang karena terjadi industrialisasi di situ, sehingga akhirnya dia memberikan insentif terhadap inovasi-inovasi lainnya. Jadi mulai dari satu perusahaan sebenarnya kota Enoven itu. Lalu, seperti apa sih inovasi yang ada di kota Enoven? Atau sebelumnya kenapa sih di Enoven itu bisa inovasinya sangat tinggi? Karena hubungan antara ketiga stakeholder di Enoven itu sangat rata, itu antara pemerintah, antara industri, dan antara institusi pendidikan. Jadi mungkin kalau di berita-berita itu banyak yang mengatakan ini adalah kota yang di mana hubungan antara ketiga pihak itu yang paling kuat di Belanda. Jadi antara pemerintah, industri, institusi pendidikan. Jadi ketika kita kuliah di sana itu kita bisa punya lingkungan yang sangat mendukung inovasi. Jadi misalkan kalau dari sisi institusi pendidikan itu ada tiga yang besar, TU Enoven, lalu itu yang universitas risetnya, lalu ada Fontys sebagai universitas applied science atau terapan, lalu ada juga yang lebih fokus ke desain, ada namanya desain ekonomi Enoven. Dan di industrinya sendiri itu, tadi selain Philips, yang sebagai perusahaan besar yang ada di Enoven, ada juga ISML yang di bidang semiconductor. Jadi memang Enoven itu industrinya lebih banyak mengarah ke high technology intensive, jadi industri yang menggunakan teknologi-teknologi tinggi. Dan di situ juga ada namanya Brainport Enoven. Mungkin Brainport ini seperti Silicon Valley-nya ini ya, Enoven lah. Jadi kayak di mana sebuah area yang terdapat perusahaan-perusahaan, mulai yang dari yang besar sampai yang startup, lalu di situ juga banyak inkubator-inkubator, dan banyak terjadinya proses R&D atau research and development. Jadi banyak sekali research and development yang ada di Enoven gitu. Dan juga seperti Brainport, dia adalah kawasan di mana banyak startup, perusahaan-perusahaan besar berkantor di situ. Jadi seperti Silicon Valley-nya Enoven gitu. Dan Enoven itu termasuk yang memiliki tingkat inovasi tertinggi di, mungkin di dunia ya. Kalau dia klaimnya sih memiliki jumlah patent terbanyak dari segi, kalau dibandingin dengan luas kotanya ya. Jadi jumlah patent terluas kotanya itu tertinggi. Lalu ini contoh aja yang inovasi seperti apa sih yang ada di kota Enoven sendiri. Jadi kemaru tahun ini Enoven itu menjadi rumah pertama bagi sebuah pasangan yang tinggal di rumah yang pertama kalinya dicetak oleh 3D printing gitu. Jadi mungkin sekarang udah banyak ya konsep-konsep rumah 3D printing di dunia, cuman di Eropa sendiri yang pertama kali dikomersialkan dan yang ada penghuninya itu di Enoven. Lalu berikutnya ada juga mobil bertenaga surya atau solar panel yang pertama kali berkomersi di dunia atau pertama kali dijual di dunia ya. Sekarang ini tahapannya masih pre-order dan sudah terjual cukup banyak. Jadi ini mobil listrik yang juga memanfaatkan energi dari matahari. Dan yang menariknya adalah kedua inovasi ini yang saya berikan contoh yang tadi 3D printing house sama mobil listrik ini. Ini sama mobilnya light year one, jadi kalau ada yang mungkin tertarik bisa coba googling. Dan ini tuh awalnya risetnya itu dari kerjasama antara TU Enoven dan industri gitu. Kalau yang mobil light year one ini bahkan foundernya ini dulu itu adalah alumni mahasiswa di TU Enoven yang dia itu dulu suka ikut tim yang suka student club yang bergerak di bidang pembuatan mobil listrik. Kalau mungkin kita kenal dengan Shell Eco Marathon seperti itu yang lomba-lomba membuat mobil bertenaga surya. Jadi awalnya dari situ dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat startup dan akhirnya menjadi sebuah prototipe mobil bertenaga surya. Jadi memang ciri khasnya Enoven itu bergeraknya ke industri yang high tech intensif ya. Lalu kalau di TU Enovennya sendiri, mungkin tadi sudah dijelasin ya, ada jendang dari bachelor sampai PhD. Mungkin satu hal yang menarik yang mungkin aku mau highlight dulu adalah biasanya kan S1, S2, S3 itu dari bachelor, master, dan PhD. Kalau di Belanda itu ada lagi sebenarnya satu postgraduate study yaitu namanya PDN. Atau itu singkatan dari Professional Doctorate in Engineering. Jadi dia itu setelah, dia itu dianggap sebagai postgraduate, tapi di bawah atau mungkin berbeda dengan PhD. Kalau PhD itu fokusnya lebih ke riset. Kalau PDN ini lebih ke project applied di industri. Jadi semacam seperti keprofesian. Jadi nanti kuliahnya itu biasanya dua tahun dan lebih banyak akan melakukan project bersama industri. Bisa bersama perusahaan. Biasanya sama perusahaan. Jadi lebih ke applied dari ilmu engineeringnya. Dan itu kerjasama antara empat kampus teknologi yang ada di Belanda. Dari antara Eindhoven, Delft, Twente, dan Wageningen. Dan itu programnya ada beberapa macam. Dari data science, software engineering, ada industrial engineering juga. Jadi bisa mungkin kalau mau googling bisa cek 4TU. Biasanya alamatnya itu 4TU.nl. Jadi ini sebenarnya menarik sih bagi yang ingin melanjutkan studi setelah S2, tapi mungkin merasa kurang cocok dengan PhD. Bisa coba melihat program yang ada di PDN. Lalu kalau yang lainnya sih lebih, mungkin lebih mirip ya dengan kampus-kampus engineering lainnya. Ada banyak sekali program yang disediakan oleh Taiwan Ovan. Kalau di bachelor-nya sendiri, dulu itu sebenarnya masih didominasi program-program yang berbahasa Belanda ya. Baru beberapa tahun terakhir mulai banyak yang menyediakan dalam bahasa Inggris.